Langsung kita lihat mas Jadi di... Loh, kok tari yg Oke teman-teman, siang ini kita udah berada di karuseri Laksana, tepatnya di Semarang ya Dan hari ini kita akan melihat gimana sih kira-kira proses pembuatan sebuah bus ya Dan untuk video lebih lengkapnya lagi, bisa teman-teman cek di channel youtube saya Suka Ahmad Uljani Oke, langsung aja kita masuk, kita lihat gimana cara proses pembuatan bus di karuseri Laksana Hai, halo MB Tech Lovers Seperti opening dari Mas Wildani, jadi di video ini kita mau keliling pabrik karuseri bus Laksana di Ungaran Tempatnya luas banget Gak cuman sendirian, Mas Wildani akan ditemani oleh Mas Lang dari Laksana Selamat datang Mas Wildani di karuseri Laksana Sebanyak 5-6 unit bus diproduksi setiap harinya disini, bahkan bisa sampai 12 unit loh Penasaran dengan proses sebuah bus diproduksi? Mending kita ikutin aja Mas Wildani yang sedang bikin konten tutorial cara membeli bus Saya ini mau bikin tutorial nih, buat teman-teman mungkin yang mau beli bus di Laksana, nah itu step by stepnya seperti apa sih Mas? Overview busnya seperti apa sih kita lihat disini ya kan? Penggunaan busnya untuk apa? Setelah nanti punya gambaran, teman-teman tim sales marketing akan memberikan penawaran spesifikasi standarnya karuseri seperti apa? Kemudian kami nanti akan memberikan saran-saran apa yang bisa dikembangkan yang sesuai dengan batasan-batasan yang ada di karuseri Mewah ya? Bisa nih, jadi referensi yang mau usaha PO bus, wajib nonton video ini, yuk! Jadi, prosesnya sasis yang datang ditampung dulu di area ini Sambil menunggu bus mulai diproses, pemilik bisa melakukan konsultasi dan memilih spesifikasi bus sesuai keperluan Konsultasi pemilihan tipe bus, desain bus, dan warna bodi serta livery sampai jenis material dilakukan di area showroom dan diling oleh tim R&D Oh iya, sekedar FYI aja Khusus untuk material bahan jok kursi, karuseri Laksana selalu menggunakan bahan MDTEC sebagai standarnya Ketika desain dan pemilihan material sudah disepakati, barulah bagian bus mulai diproduksi satu persatu Mulai dari pembuatan rangka dan bodi Proses pendempulan dan warna dasar Lalu pengecatan livery, dan lainnya Bodi rangka nanti akan masuk ke sini Semua metalnya dibersihkan, ya kan, di treatment Unit akan diprosi primer Kemudian ini khusus pendempulan Sudah ready, biasanya warnanya akan menjadi putih ini Ya, putih ini Kemudian nanti akan masuk ke test code pengecatan Selanjutnya, Mas Wildani juga diajak untuk melihat proses pemasangan kabel-kabel, sistem AC, hingga quality control Jadi pemasangan AC di sini, pemasangan perkabelan di sini, kemudian quality control Jadi sebelum masuk ke bagian finishing, dipenai dulu di sini Di area ini, Mas Wildani juga berkesempatan melihat langsung Proses pembuatan kursi bus laksana dari awal sampai jadi Seru lho, prosesnya juga lengkap banget Mulai dari pengelasan rangka kursi menggunakan robot Pembuatan pola Menjahit Bordir logo PO Bus dengan sistem komputerize sampai pelapisan busa Semua dilakukan dengan sangat detail dan peliti Sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi Untuk memastikan kondisi bus, kemudian dilakukan test drive mengelilingi area karuseri Setelah interior dan kursi terpasang, unit bus yang sudah selesai siap dikirim Wah, bagus dan keren ya Oke, teman-teman envitech mungkin cukup sekian dulu ya Seperti tadilah untuk proses pembuatan bus di karuseri laksana ini Untuk informasi lebih detailnya lagi, bisa teman-teman tonton di channel youtube saya Ahmad Wildani ya Oke, jangan lupa like, komen, share dan subscribe Terima kasih telah menonton!